Saya baca di komentar-komentar di sosial media saya, kalau saya lagi posting sesuatu, pasti ada 1-2 komentar dari netizen yang bilang begini, Dr. Tifa, bicara aja seseranahnya sendiri sebagai dokter, gak usah harusnya berangkembang kemana-mana, termasuk ke politik. Dr. Tifa, ini dokter politik atau gimana sih? Kok selalu ngomongnya tentang politik? Jadi kayak seakan-akan bahwa kalau ada seorang dokter itu gak boleh bicara politik. Salah besar, kita, anda, saya, rakyat kan, kita warga negara dari satu negara kan, yang namanya Indonesia. Artinya apa? Sebagai rakyat, kita adalah komponen paling penting dalam dunia politik di negara kita. Kita adalah bagian dari stakeholder yang paling penting di negara kita, kita sebagai rakyat. Yang memiliki hak atas negara ini, jangan katakan bahwa anda sebagai rakyat, anda gak punya hak politik apapun. Salah besar. Justru, kitalah aktor utama politik di sebuah negara. Kita aktor utama politik bagi negara kita tercinta ini, jangan salah. Jadi saya, anda, kita semua, rakyat itu adalah stakeholder paling penting dari politik negara ini. Kita punya sistem pemerintahan, sistem negara itu demokrasi presidensial. Artinya ada presiden dan kabinet, menteri-menteri itu sebagai eksekutifnya. Kemudian ada DPR, putusan daerah sebagai legislatifnya. Dan ada komponen hakim, jaksa, komponen hukum lain sebagai yudikatifnya. Itulah sistem demokrasi berbasis presidensial seperti yang dianut oleh Indonesia. Lalu siapa? Tuhannya. Lalu siapa? Pemilik negara ini. Kita ini, rakyat. Mereka semuanya kan kita gaji. Dengan pajak yang kita bayar, dengan penghasilan negara yang masuk. Sebagai bagian dari APBN, kita kemudian memilih presiden. Kemudian presiden memilih pembantu-pembantunya para menteri. Kemudian juga ada DPR yang kita pilih juga. Ada utusan daerah yang kita pilih juga. Para senator itu ya. Kemudian ada hakim, jaksa, dan polisi. Dan semua yang unsur yudikatif. Yang itu kemudian sudah ditunjuk. Dan mereka semua kan digaji oleh kita sebagai rakyatnya. Jadi jangan sekali lagi, jangan katakan bahwa kita sebagai orang yang tidak memiliki jabatan apapun dalam pemerintahan itu, kita sebaiknya tidak bicara politik salah besar. Anda saya kan masuk dalam bilik pada saat pemilukan untuk memilih presiden kita, untuk memilih anggota DPR di tingkat 2 kita. Kita masuk lagi bilik untuk memilih gubernur kita, untuk memilih anggota DPR di kita, masuk lagi bilik kita memilih bupati atau wali kota kita, kita memilih anggota DPR di tingkat 2 kita. Kan kita semua yang memilih mereka kan? Maka oleh karena itu, kita ini adalah aktor politik yang paling penting. Sehingga seharusnya lah kita bercerdas dalam politik, kita punya pengetahuan dalam bidang politik. Itu wajib pendidikan politik, kecerdasan berpolitik, pengetahuan berpolitik itu wajib bagi semua rakyat, termasuk saya dan Anda. Saya ingatkan sejarah bangsa Indonesia, kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya, kalau tidak ada peristiwa, 1908 berdirinya Budi Utomo, tidak akan ada kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Anda tahu Budi Utomo itu apa? Itu sebuah perkumpulan yang didirikan oleh para dokter dan mahasiswa kedokteran pada waktu itu. Para dokter-dokter ini adalah aktor politik yang paling penting, yang membuat kemudian negara kita merdeka tahun 1945. Mereka adalah Dr. Wahidin Suriwa Husodo, Dr. Sutomo, Dr. Gondo, Dr. Dawes Dekker, salah satu dari sembilan pendiri Budi Utomo. Itu semua adalah dokter dan calon dokter. Saya pewaris ilmu mereka, saya murid mereka. Saya adalah dokter yang sangat memahami bagaimana kewajiban saya untuk cerdas secara politik, untuk berilmu pengetahuan secara politik. Sehingga sebagai rakyat, saya bisa berpartisipasi aktif sebagai tokoh politik di negara ini. Termasuk seharusnya juga Anda.